Petani di desa Johor, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, berupaya mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang biasanya mengakibatkan populasi benih lele mati. Petani mendirikan layaknya gubuk dan juga mengganti spesies ikan yang ramah dengan berbagai cuaca. Biasanya ketika cuaca ekstrim tiba, sejumlah benih lele yang dibudidayakan banyak yang mati. Motif salah satu peternak mengatakan, keberadaan gubuk untuk penangkal cuaca ekstrim ini sangat cocok untuk segala cuaca, baik hujan maupun kemarau. Untuk perawatan dilakukan dengan cara pengontrolan air, mulai dari kedalaman hingga keasaman air. Sejauh ini, para peternak di sini menggunakan alat untuk mengukur keasaman air. Selain itu, pihaknya juga menggunakan lele mutiara yang diperkirakan kuat terhadap cuaca ekstrim. Adalah perawatan setiap hari itu secara rutin, pengontrolan kualitas air, yang kedua pengontrolan suhu ini yang paling penting. Salah satunya pakai pH, pH meter itu kita gunakan sangat penting. Yang kedua pakai termometer suhu, termometer suhu air. Ini jenis lele apa ini? Ini mutiara. Mutiara adalah maklestrend baru yang kita peroleh dari BPPI Sukamangi. Keunggulan salah satu lele mutiara itu lebih baik daripada lele-lele yang sebelumnya karena ini merapakan atau hasil kemuliaan dari lele-lele sebelumnya. Sementara itu, Hadi Nurhafid, PLT Kepala Dinas Peternakan mengaku, di wilayahnya banyak sekali peternak lele dan mereka rata-rata berkelompok. Untuk cuaca ekstrim ini perlu pemilihan spesies seperti lele mutiara dan juga pengelolaan menggunakan alat teknologi seperti teknik ukur kualitas air. Di pasar banyak masyarakat, jadi kita konsumsi ikan lele di Kediri itu hanya mampu menerap produksi kita itu sekitar 25 persen. Yang lain sudah berlangsung. Terutama kering itu, kering itu kita sudah menghasilkan sekitar 15 miliar per tahun. Jumlah kelompok peternak lele di Kabupaten Kediri sebanyak 120 tersebar di semua kecamatan. Dari Kediri, Unggul Dwi Cahyono, Muhammad Zainur Rofi, melaporkan.